assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini akan coba sebuah baterai baru disini ada merek genas shoring 4s 4000mah 30c dan 3s 2200mah 30c nah disini ini adalah keluaran terbaru dari merek genas yaitu genas shoring ini saya beli di boyainstrument.com jadi yang mau beli perengkapan RC dari mulai helikopter, pesawat, dan drone bisa kunjungi di websitenya boyainstrument.com disitu banyak sekali spare parts seperti dinamo, baterai, perlengkapan kamera, remote, dan lain-lain kali ini kita akan coba 4000mah 30c nanti kita coba di pesawat F117 Nighthawk yang pesawat hitam ini kemarin atau yang siluman jadi untuk kemarin kan kita coba tes dengan baterai yang sudah layak pakai kita kemarin pakai baterai ini sudah bongkar-bongkar ini sudah saya kanibal ini 2200mah 25c 3 cell dan kondisinya sudah seperti ini sudah tidak layak pakai ini terbangnya ini kemarin kalau tidak selama cuma 1 menit cuma beberapa kali putaran sudah langsung turun karena sudah kehabisan baterainya duluan dan kali ini coba kita tes lagi menggunakan baterai 4s 4000mah 30c oke untuk performanya sih aku belum pernah coba untuk merek Genax Shoring ini karena memang keluaran terbaru kalau Genax yang keluaran lama aku sudah pernah coba cuma untuk yang Shoring ini ini yang Shoring ini katanya khusus untuk pesawat remote jadi ini ada gambar baling-balingnya khusus untuk pesawat remote kita nanti coba pakai 4s oke kita tes terbang dulu mudah-mudahan kuat pakai baterai yang 4000mah 4s kita tes dulu berulang-malar teman-temannya epic Komot它的 aktif load load conceptual teknik khul awareness open dok mencis terbang ini agak berat banget, bagian depannya keberatan jadi terbangnya agak berat ini sudah saya tahan, elektronya kita tarik ke bawah tetap masih tidak mau berat banget beratnya bukan karena tenaganya kurang, tapi karena keberatan depan cg nya nanti baru kita coba turun dan kita geser baterainya ke belakang kita mundurkan, kita pasikan dulu cg nya oke kita coba landing lah, ini agak susah ini terbangnya karena keberatan depan kita coba landing dulu penempatan cg nya itu yang agak susah karena kadang kalau ditaruh ke belakang baterainya agak kuratan jadi ini saya taruh, sudah saya mundurkan sedikit tapi tetap masih berat depan cg nya masih agak na sisi agak berat depan tapi untuk keberatan masih enak ini cukup enak kalau pakai 4s, tapi mungkin lebih enak kita pakai yang 2200mAh saja mungkin kendala nya juga di nozzle nya ini yang sempit banget jadi tenaganya agak berat sih ini, terbangnya tetap agak berat bawa baterai yang bebannya berat juga cuman untuk terbangnya sih lebih enak ini daripada yang kemarin karena ini bisa full throttle terus tanpa harus ketakutan kehabisan baterainya karena ini 4000mAh jadi kapasitasnya lebih lama terbangnya tidak terbangnya kemarin yang 2200mAh waktu terbangnya sih ini tenaganya stabil sih jadi mungkin karena kapasitasnya besar juga jadi stabil full throttle ngeden ngeden karena emang berat tenaganya ini tadi karena anginnya tidak maksimal karena drag drag dari pesawatnya cuman untuk full throttle ini masih enaklah stabil tenaganya tidak naik turun, kalau untuk baterai kemarin naik turun dari take off mungkin sekitar beberapa putaran setengah menit langsung habis turun powernya dan ketika satu menit langsung habis powernya ini masih stabil ini mungkin lumayan lama ini terbangnya nanti kita coba karena ini kita tes di pesawat ini yang dragnya besar jadi tidak bisa kebut, kita tes ketahannya saja ini saya full throttle terus karena emang ngeden bawa pesawatnya kita coba ketahanan baterainya kita full throttle nanti baterainya ini panas atau enggak atau powernya turun atau enggak kita tes dulu oke jadi untuk kebut masih stabil ini udah berapa menit ini agak lama sih ini tetap stabil powernya walaupun full throttle terus ini full throttle terus loh ini dari take off jadi dari pertama saya lempar sampai sekarang ini masih saya full throttle terus emang ngeden karena powernya dari pesawatnya ini yang kehambat jadi tetap full throttle terus kita nanti coba cek baterainya kalau sudah turun nanti mudah-mudahan aja enggak panas lah biasanya sih kalau baterai di full throttle terus dipaksa seperti ini dia akan kembung dan hamil biasanya langsung hamil dan panas banget biasanya mudah-mudahan enggak lah ini lah karena ini ya bisa dibilang kewarangan terbaru ya harusnya lebih bagus sih nanti kita coba cek kalau sudah turun kayaknya udah mau ada maghrib kita coba turun aja lah baterainya sebelumnya masih masih banyak powernya ini masih cukup lah kalau untuk beberapa menit lagi karena ini udah mau maghrib udah mau adden kita coba turun aja dan coba kita cek baterainya mudah-mudahan enggak kembung lah mudah-mudahan enggak hamil karena sayang banget kalau baterai baru langsung kembung langsung hamil kita coba cek oke kita landing dulu ya kita cek baterainya mudah-mudahan masih aman kita buka dulu lah kita buka dulu lah oke jadi bahwa ini aman termasuk aman ini baterainya enggak panas ini anget-anget-anget biasa anget pemakaian anget biasa walaupun ini tadi full trot terus termasuk bagus lah cuma anget biasa ini enggak kembung masih mulus masih presisi banget masih kotak bagus lah mulusnya baterainya anget biasa enggak panas powernya juga stabil jadi tadi sampai turun pun powernya masih stabil enggak langsung drop langsung habis karena emang kapasitasnya besar juga dan full throttle juga ini tadi enggak masalah enggak panas terus oke bagus lah oke alhamdulillah eh terbangnya stabil banget pakai Gen A Shoring 4000 mAh ini tadi powernya stabil sampai full throttle terus sampai landing tadi tetap stabil powernya enggak turun-turun mungkin kapasitasnya juga karena besar ini jadi stabil powernya besok kita coba ke pesawat kfx-ifx untuk yang 4000 mAh dan 2200 mAh pakai tetap yang baterai baru kita yang Gen A Shoring nanti kita coba di pesawat ini jadi ini pengerjaannya belum selesai kfx-ifx ini baru selesai bagian bawahnya aku masih fokus bagian bawahnya karena penempatan mesin EDF atau jetnya nanti dibawah jadi saya fokuskan bagian bawahnya aja dulu untuk bagian atas nanti kita bentuk penyantai aja oke jadi silahkan yang mau beli spare pad RC pesawat atau beli perlengkapan pesawat remote atau drone atau yang mau ngerakit drone race juga bisa langsung ke buwayainstrument.com atau bisa hubungi saya kalau yang mau belanja langsung ke websitenya buwayainstrument.com atau ke toko bayinya buwayainstrument silahkan atau yang mau lewat perantara lewat saya juga gak masalah oke sekian untuk video kali ini ditunggu video selanjutnya yaitu project fx-ifx ini pesawat korea indonesia yang katanya sih sempet tertunda pengerjaannya gak tau kapan selesainya yaitu kfx-ifx tapi nanti kita coba buat yang versi replikanya ini bentasannya lumayan besar yang satu meter ya termasuk jet besar juga nanti kita pakai mesin jet elektrik lagi di pesawat yang baru ini pakai mesin EDF 70mm dan kita coba nanti pakai 4000mAh dan 2200mAh ini nanti lebih idealnya pakai yang mana nantilah halo kalau yang mau tutorialnya tentang pembuatan mesin jet atau ya pembuatan pesawat bermesin jet EDF ini yang model jet kalau yang model jet kan belum pernah tak buatkan tutorialnya nanti insya Allah kita coba buatkan tutorialnya yang full lengkap yang mudah yang gampang jadi nanti kalau yang mau coba ditunggu saja videonya nanti kita coba dulu idealnya pakai baterai yang mana nanti biar lebih enak tutorialnya biar lebih jelas baterainya harus pakai yang berapa mAh pakai yang berapa sel nanti kita coba di pesawat kfx-ifx aja dulu oke sekian dari saya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk di subscribe channel santarhobi ini ini bentar lagi mau Alhamdulillah sudah mau 100.000 subscriber jadi jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan di dukung channel ini jangan lupa untuk ditonton juga video-video sebelum sebelumnya yang mau cari tutorial udah saya pernah udah pernah saya buatkan tutorial yang lengkap silahkan di cek saja dari yang mulai kecil yang murah yang 200.000an dari yang mulai kelas hobi yang murah meriah yang gampang juga ada ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih